Intro Kejaksaan Agung merampungkan analisa terkait laporan terhadap dua lembaga pengelola dana pensiun atau DAPEN perusahaan Plot Merah. Dua DAPEN tersebut sebelumnya telah dilaporkan langsung oleh Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN, Erik Thohir. Diketahui Menteri BUMN, Erik Thohir, membeberkan temuan penyelewangan dana pensiun atau DAPEN BUMN 2023 lalu. Langkah ini sebagai upaya bersih-bersih di tubuh perusahaan-perusahaan negara dengan salah satu fokusnya adalah pada pengelolaan DAPEN BUMN. Dia mengatakan, jika usai kasus Jiwasraya dan Asabri, pihaknya tidak berhenti di situ saja. Perluasan audit terhadap DAPEN BUMN terus dilakukan. Atas dasar kecurigaan itu, Erik mengaku telah memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana-dana pensiun BUMN. Dan ternyata dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 diantaranya atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat. Atas temuan itu, Erik Thohir bergegas. Kali ini, ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BKKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu, kata Erik, dilakukan secara bertahap. Di mana pada tahap awal, audit dengan tujuan tertentu itu dilaksanakan pada 4 DAPEN BUMN. Keempat dana pensiun ini, ujar Erik mengalami kerugian Rp300 miliar. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasinya. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biada. Lebih jauh, Erik pun meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dana pensiun itu tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung punya komitmen, seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan meningkat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun yang dimana hari tua mereka dan tadinya cerah menjadi sirna. Atas perkembangan ini, Erik menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu audit para dana pensiun BUMN tersebut. Erik menyebut lembaga dapain BUMN yang disetorkan ke Kejakung kali ini merupakan tahap awal, ke depannya dia akan menyetor kembali hasil audit lanjutan. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun BUMN. Ada Inputani, ada PTPN, Angka Sabura 1, dan tentu juga RNI atau IDFood. Dia menyebut hasil pemeriksaan badan pengawasan. Itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak bekas. Artinya, angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang diadak. Pajaksa Agung punya komitmen, seperti yang sebelum-sebelumnya beliau pungkaskan tanpa pandang bulu. Pajaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan meningkat oknum-oknum, dan memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka akan mencerah menjadi sirna. Itu tidak penting di sini. Ini hanya untuk bangga bersih. Dan dunia juga kan bersih-bersih, bukan sekali ada bersih. Artinya kalau bersih-bersih, kita akan terus berpunyai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-kegiatan dalam masyarakat untuk menyehatkan sebuah kewetan. Ini kan baru diserahkan, tapi harus mempelajari dulu. Dan nanti Pak Yesus dikirim tahu sudah dipelajari dan tentukan apa yang siapkan. Terima kasih telah menonton!